Platform streaming musik Deezer kini meluncurkan fitur terbaru mereka yang bernama Song Catcher. Dengan fitur ini, pengguna Deezer dapat dengan mudah menemukan lagu yang mereka inginkan hanya dengan bersenandung. Fitur ini berguna jad bila kamu lupa dengan lirik maupun judul lagu yang ingin kamu putar. Aplikasi ini akan dengan mudah mengidentifikasi senandung yang dilantunkan. Tidak hanya dengan bersenandung, namun fitur ini juga bisa digunakan pengguna untuk mencari lagu dengan bernyanyi atau menyebutkan bagian lagu. Menurut laporan review Geek, pada 28 September 2022, fitur Song Catcher ini dapat mencari hingga 90 arsip musik lagu. Fitur ini juga mampu menampilkan kecocokan potensial, metadata, dan sampul album dari lagu yang dicari pengguna. Mereka mencoba menyenandungkan lagu berjudul Living on a Prayer dari band Bon Jovi. Untuk melihat apakah fitur Song Catcher dapat mencarinya. Namun justru lagu yang keluar dari cover adalah dari band No Breaking Right. Namun setelah mereka menyanyikan lagunya, baru lagu dari penyanyi aslinya benar-benar dapat ditemukan. Menurut laporan Puan Arena, karena masih tergolong baru, jelas pengguna akan mendapati beberapa masalah dengan fitur ini. Salah satunya adalah seringnya aplikasi tidak mengenali lagu yang disenandungkan penggunanya seperti kejadian tersebut. Wakil Presiden Produk Inti Deezer, Alexandra Leluk, menyatakan perusahaannya akan terus mengembangkan fitur ini. Mereka akan mengembangkan algoritma dan fitur ini agar dapat menjadi lebih cepat serta akurat. Untuk memakai fitur ini, kamu dapat membukanya langsung di aplikasi Deezer, lalu klik Search, dan klik tombol Song Catcher. Lalu secara otomatis, fitur ini akan mengenali lagu yang diputar di sekitar kamu. Namun apabila kamu ingin mencari lagu dengan bersenandung, kamu hanya tinggal tekan tombol pada fitur Song Catcher. Fitur ini dapat dipakai secara gratis di beberapa negara tertentu, namun sayangnya pengguna di Indonesia harus berlangganan untuk bisa menggunakannya.